Intro Halo Sobat87, berjumpa lagi dengan saya di Nugroho X87 Channel Kali ini kita akan membahas mengenai tokoh seni bela diri campuran profesional Rusia bernama Khabib Abdulmanapovic Nurmagomedov yang merupakan ahli bela diri kombat Sambu dan dua kali juara UFC kelas ringan Ia saat ini memegang rekor tak terkalahkan terpanjang di MMA profesional dengan 29 kemenangan Berikut 7 fakta Khabib versi Nugroho X87 Channel Yang pertama, Sarjana Ekonomi Menguasai 5 bahasa Khabib merupakan Sarjana Ekonomi Lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Keuangan Akad Skala dan Universitas Ekonomi Blackhanov Ia juga menguasai 5 bahasa yakni bahasa KUM, Afar, Rusia, Turki, dan Inggris Yang kedua, belajar bela diri kombat Sambu Saat umur 6 tahun, Khabib sudah diajari bela diri oleh ayahnya Abdulmanap Nurmagomedov Ia ahli pada disiplin bela diri kombat Sambu Sambu berarti pertahanan diri tanpa senjata Saat ini, Sambu digunakan untuk seni bela diri militer darah Rusia Sambu menggabungkan gula dan judul dengan menekankan pada kemampuan kontrol dan kuncian kaki Sambu mengajarkan praktisi secara untuk mengakhiri perkelahian dengan cepat Hal ini sering dilakukan dengan mengambil lawan ke tanah dan menerapkan penyerangan terus atau serangan cepat Dari kemampuannya tersebut, Khabib juga belajar kealian gula diri lain yakni Brazilian Jiu-Jitsu yang membuatnya menjadi sukses di MMA Bahkan dulu ketika masih kecil, pernah belajar gula bersama seekor beruang Unik sekali ya, sobat 87 Apakah kalian ingin mencobanya? Yang ketiga, Cristiano Ronaldo Sejak kecil, Khabib sangat menyukai sepak bola Ia merupakan fans dari klub Real Madrid dan mempunyai hubungan baik dengan para pemain papan atas yakni Cristiano Ronaldo Yang keempat, mengemar Connor McGregor Pada tahun 2014, Khabib sempat menjadi mengemar McGregor karena pada tahun itu, Liao adalah tindang UFC yang sedang naik daun Ia ketabatan bersikap seperti fans dan mengambil foto McGregor yang saat itu memenangkan UFC 178 di kelas Vector Wake Hingga suatu hari, Khabib dan McGregor bertemu melalui laga pertarungan yang merubahnya menjadi musuh Bebu Yutang Alasan Khabib ingin menghukum Connor McGregor Pertarungan UFC 229 Yalah karena ia telah bersikap rasis dengan selalu menghina ayah, negara, dan agamanya yakni Islam Pada akhirnya, Khabib mampu meraih kemenangan melawan Mike Grigor pada tahun 2018 Pertarungan ini merupakan pertarungan terbaik dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta UFC di dunia Yang kelima, Khabib bisa menambahkan dan menurunkan berat badan dengan cepat Di sela-sela pertarungan, Khabib bisa menambah banyak berat badan Setiap memasuki jadwal pertandingan, ia bisa menurunkan dengan cepat Dia pernah melakukan dua kali dalam hitungan tiga setengah bulan Secara total, beratnya bisa lebih berat 35 kilogram dari ukuran normal Setelah dua minggu latihan, berat badannya bisa berkurang sekitar 20 kilogram Wow, sangat cepat dan sangat mengagumkan Keenam, istri Khabib adalah cinta pertama dan terakhir Istri Khabib bernama Fatimat Nurmagomedova Mereka menikah pada tahun 2013 di desa Kirovau, Makachkala, Rusia Khabib selama karir di UFC senantiasa menyimpan identitas istrinya dan keluarga untuk tidak dipublikasi Fatimat tak pernah memperlihatkan wajahnya di hadapan publik karena memegang ajaran Islam untuk menutup aurat bagi setiap wanita Khabib dan Fatimat sudah mengenal sejak kecil bahkan pernah menjadi teman setangku ketika sekolah Kemudian setelah Khabib sukses meraih mimpinya menjadi petarung MMA profesional Beliau memilih Fatimat sebagai istrinya Saat ini mereka dianugerahi tiga buah hati Dan sekarang Khabib lebih memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga setelah dia memutuskan pensiun dari UFC Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!